Di sini ada perkebunan besar kelapa sawi, ada lima perusahaan besar, dan pengolahan sawinya ada di sini. Wah, dasyat ini. Dasyat. Halo Sobat Afrasi, kembali bersama kami di Air Podcast Bandara Kuala Pembuang. Perkenalkan saya sendiri, Muhammad Haridin. Hadir bersama saya di Air Podcast ini, tamu kita yaitu Bapak Huntal Purba, selaku Kepala Bandara Udara Tubang Sambah. Selamat datang di Air Podcast Bandara Kuala Pembuang, Bapak Huntal Purba. Jadi, untuk penonton ketahui, saat ini kami lagi berkunjung di Bandara Tubang Sambah dalam rangka melakukan pengawasan angkutan udara pritis. Di mana di Bandara Tubang Sambah ini, ada rute penerbangan pritis di bawah pengawasan kami. Yaitu, dari Banjar ke Tubang Sambah, dan Tubang Sambah Banjar sekali dalam seminggu. Mungkin kita akan tanyakan kepada Pak Kabandara Tubang Sambah tentang bagaimana nih Bandara Tubang Sambah sendiri. Mungkin penonton Air Podcast Bandara Kuala Pembuang mungkin belum tahu seperti apa nih Bandara Tubang Sambah. Nah, mungkin nanti Pak Kabandara bisa memberikan informasi kepada penonton kami. Setidak-tidaknya, Bandara Tubang Sambah ada di kabupaten mana, kemudian terkait kemampuan pelayanan di Bandara Tubang Sambah, yaitu pesawat terbesarnya apa Pak? Mungkin demikian Pak, kira-kira bisa apa disampaikan. Baik, Pak Korwil, atas kunjungannya ke Tubang Sambah, Bandara Tubang Sambah, mungkin sangat lelah karena lumayan jauh dari Kuala Pembuang ke Tubang Sambah. Terima kasih atas kunjungannya dalam rangka pengawasan angkutan pritis yang di bawah Pak Korwil, Kuala Pembuang. Bandara Tubang Sambah ini ada di kecamatan, salah satu kecamatan di Kabupaten Katingan. Namanya kecamatan Katingan Tengah, ibu kotanya Tubang Sambah, Pak Korwil. Jarak dari kecamatan ke ibu kota Kabupaten itu kurang lebih hampir 100 km. 100 km dihapu berapa jam? Sekitar 2 jam lah Pak Korwil. Dengan kendaraan darat ya? Iya, kendaraan darat. Oke, terkait bandaranya kemampuan? Nah, terkait dengan bandara, runway kita sampai saat ini di lebar 30, panjangnya 1200. 1200 meter nih? Supaya nonton airponnya, paham. Jangan dipikir 30 meter, panjang 1200 meter. Berarti, kalau nggak salah ini Pak Kabandara berarti kemampuan pesawat terbesarnya ATR 42 nih? ATR 42 Pak Korwil. Oke. Kemampuan pesawat terbesar. Airponnya juga? Airponnya bisa pakai stand 2, pesawat AT, tapi tidak dua-duanya, pesawat ATR 42, 1, dan pesawat Cessna 1. Yang lebih kecil 1, jadi yang lebih besar 1 bisa sama-sama, masih bisa sama-sama terakomodir di pakistank. Berarti? Pakistank airport. Iya. Terus terminal? Terminal masih bisa menampung untuk ATR 42. Berarti secara kemampuan pelayanan, pesawat terbesar yaitu ATR 42 ya? Baik itu untuk landas pacunya, kemampuan daya tampung parkir pesawatnya, dan kemampuan penumpangnya di terminalnya. Iya. Oke. Nah, tadi kami kan, tadi saya sudah sampaikan ada penerbangan ini, yaitu di Banjarmasin, Tumang Samba, sekali seminggu. Nah, gimana nih Pak? Ini kan penerbangan anggutan perintis, Pak. Nah, dimulai tahun 2022, dan ini tahun 2003, Pak. Ini tahun kedua nih. Nah, gimana respon masyarakat setelah sekian lama nggak diterbangi oleh pesawat di Pandara ini? Tumang Samba. Terus adanya penerbangan perintis ini, gimana respon masyarakat nih, Pak? Kalau dari segi respon masyarakat, sangat positif, Pak. Iya. Positif. Makanya mulai tahun 2022, sudah terbang dari Banjarmasin ke Tumang Samba, Tumang Samba Banjarmasin, itu memang karena masih dalam keadaan COVID. Iya, iya, betul. Nah, jadi penumpang masih sedikit. Tapi tahun 2023 ini, kalau kita lihat perbandingan persentase, itu sangat lumayan, Pak Orwell. Iya, betul, Pak. Apa yang disampaikan, Pak. Di data kami, sebagai koordinator wilayah, memang di tahun 2022 itu realisasi pencapaian penumpangnya itu 25% dari yang ditargain 100%. Di tahun 2023 ini, per 31 Agustus saja ini, udah 45%, lumayan naik 20%, Pak. Begitupun juga itu frekuensinya. Tahun kemarin itu hanya 80-an, sekian, flyik, dalam satu tahun. Tahun ini 100 flyik ini, bisa sampai 31 Desember nih. Memang secara data, grafik, memang meningkat nih, Pak ya. Berarti itu, padahal baru 2 tahun ini ya, dari seberapa lama nggak diterbangin di bandar ini, Pak? Sebelumnya kurang lebih 5 tahun. Lama juga, Pak ya. Tidak diterbangin, lumayan, Pak. Lumayan, Pak. Jadi memang kehadiran printis ini untuk membuka akses atau konektivitas ke daerah-daerah di luar Kalimantan, atau ke Banjarmasin, sama Pulau Jawa memang dirasakan manfaatnya. Sangat diharapkan oleh masyarakat. Dirasakan manfaatnya ya. Dan di dukung. Nah, begini, Pak. Ini masyarakat yang pentingan ke Banjarmasin itu pentingan apa aja nih? Di sini, Pak. Kalau di sini, Pak, ada kepentingan ekonomi. Ekonomi. Ada kepentingan pendidikan. Pendidikan. Dan ada kepentingan keluarga. Keluarga. Iya. Kekerabatan. Kekerabatan. Tadi, waktu dari sana, kami lewati tadi, ada rumah sakit tadi tuh, baru kami. Kayaknya baru rumah sakit, Pak. Mungkin, di samping itu, mungkin. Itu rumah sakit, ya, Pak? Rumah sakit. Rumah sakit pertama. Salah satu di kecematan, di Kabupaten Gatingan, rumah sakit pertama ada di... Itu mencakup berapa kecematan, tuh? Ini mencakup kurang lebih lima kecematan. Berarti Bandara Tumba Sambani menyangga lima kecematan, ya, Pak? Kecematan. Lumayan, penurutu lima kecematan ini, ya. Artinya, masyarakat yang hendak menggunakan transportasi udara lewat Bandara Tumba Sambani, yaitu masyarakat lima kecematan ini. Tidak-tidaknya, kan? Gitu. Oke. Kira-kira, mungkin Pak Kabandara bisa memberikan informasi, lah, kepada masyarakat ini, ya. Untuk mengoperasikan Bandara ini, tentu butuh pegawai yang punya kompetensi, ya. Itu berapa pegawai semua total sini, Pak? Jumlah pegawai kita di Bandara Tumba Sambani ada 40. 40, ya. 26 ASN, dan 14 PPN-PN. Oke. Berarti, lumayan banyak juga ASN. Dari berbagai kompetensi. Artinya, untuk? Ada itu teknisi. Ya. Ada kompetensi keamanan. Ya. Ada kespen. Kespen itu adalah di PKP-PK. Ya. Ada juga yang kompetensi administrasi. Artinya secara kompetensi, mencukupi. Mencukupi, ya. Untuk mengoperasikan Bandara Tumba Sambani. Tumba Sambani, ya. Terus, sih, fasilitas apa aja? Ini saya mau tanya, Pak. PKP-PK-nya? PPK-PK kita, Pak. Bagus. Kenderaan semua. Mulai dari... Tipe berapa, Pak? Tipe 5, Pak. Tipe 5, oke. Ambulan, RIP. Oh, lengkap, kalau bisa. Lengkap. Jadi, kita termasuk kategori 4. Ya, udah standar memang. Standar. Dengan kenderaan itu, dengan pesawat operasi ini memang masuk ke segera, Pak. Sudah memenuhi, Pak. Sudah terpenuhi, Pak. Sudah terpenuhi. Dari segi untuk pelayanan darurat, ya. Ya, pelawanan kespen, ya. Oke. Di terminalnya, Pak. Di terminalnya. Peralatan untuk pemeriksaan keamanannya, kayak X-ray, ada X-ray, Pak? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada X-ray bagasi. Ada X-ray bagasi satu, Pak. Ya, bagasi. Sebagianya memang cabin, tapi yang ada bagasi, Pak. Kita ada bagasi. X-ray bagasi ada nggak? Ada. X-ray bagasanya yang ada. Oh, cabin yang ada. Yang ada. Ya, cabin yang nggak ada, bagasi ada. Jadi, bisa merangkup dengan bagasi, dengan cabin. Ya, benar. Sesuai keamanannya, Pak. Ya, segi keamanannya. Ada. Ada WTMD. Ada WTMD. Ada handheld, metal detector. Artinya begini. Mungkin masyarakat ke bandara mau meyakinkan kepada masyarakat. Kalau bepergian dengan pesaudara melalui bandara Tomasawa ini, dari segi keamanannya, dijamin keamanannya. Begitu ya, Pak. Jamin, Pak. Karena peralatannya ada ya. Tidak perlu diragukan lagi. Oke. Ya, tidak perlu diragukan lagi. Itu yang penting. Yang perlu masyarakat. Ya, masyarakat tahu. Masyarakat buas tahu, tidak perlu diragukan lagi. Tidak perlu diragukan lagi. Dan fasilitas lain-lainnya, Pak. Koril. Ya. Kita ada standar ruang menisui, sudah kita lengkapi. Jadi tidak perlu ragu membawa bayi juga. Oke. Jadi, ya. Pada kesempatan ini, kami, saya ingin menegaskan kembali, Pak ya. kalau salah, betul kan, Pak ya. Secara kemampuan pelayanan bandar ini, ATR M42, yang beroperasi sekarang ini, ATR, eh, yang Grand Kisna Caravan. Ya. Ya, itu di bawahnya lagi. Ya. Artinya, dari segi keselamatan di bandar ini, dan keamanan, ya. Dijamin, ya, Pak. Dijamin, Pak. Oke. Berkenan, Pak. Jam operasinya mulai jam berapa, jam berapa, nih, Pak? Untuk Bandara Tumbang Sambah, sesuai dengan surat dari RNAP, Operating Awards-nya, ya. Dari jam 7 sampai jam 2 siang. Oke, jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Itulah jam operasi, ya. Operating Awards-nya, ya. Oke. Selama ini ada nggak penggunaan bandar ula di luar jam operasi? Belum pernah, Pak. Selama 2 tahun, nih. Belum ada permintaan. Di dalam waktu. Ya, masih di dalam waktu Operating Awards. Artinya, secara umum, penonton air podcast mulai mendapatkan informasi terkait tentang bandara Tumbang Sambah, ya. Oke. Kembali lagi, Pak. Ke Bandar Bangan Prinsis, tadi, Pak. Artinya, dua kali, udah tahun, nih, nih. Udah tahun. Tahun kedua, nih. Tahun kedua. Satu kali seminggu, ya. Sekali seminggu. Tadi, boleh Bapak sampaikan, tadi Bapak sampaikan, bahwa potensi tadi, penumpang tadi, urusannya, ya, urusan bisnis, ekonomi, tadi, urusan kesehatan, pendidikan, keluarga, keluarga kerabatannya. Ya. Kira, mungkin Pak Kabandara bisa sampaikan juga, nih. Eh, siapa tahu, ada pihak-pihak yang berminat di sini. Kira-kira, ada potensi apa saja di sini, Pak. Kalimantanian, terutama Kalimantan Tenghanian, terkenal juga kebun sawit. Ya. Apakah di daerah sini ada, ada juga, ada beberapa, kalau bilang sawit, sepanya. Bapak bisa sampaikan, ada beberapa perusahaan sawit, Potensi, penting potensi, Pak. Sehingga investor bisa datang, Pak. Ya, untuk di kecamatan Ketingan Tengah, dan sekitarnya, menurut informasi yang kita terima, kurang lebih ada, 5 PBS, perusahaan besar sawit. PBS itu perusahaan besar sawit? Perkibunan, perkibunan besar sawit. 5. 5. Dan, belum lagi ditambah dengan, pabrik kelapa sawit. Jadi, di sini ada perkibunan besar kelapa sawit, ada 5 perusahaan besar, dan pengolahan sawitnya ada di sini. Ada di sini. Wah, dasyat ini, Pak. Dasyat. Lumayan. Lumayan sebenarnya. Kan butuh banyak karyawan-karyawan. Banyak karyawan-karyawan, Pak. Oke, kita lanjut, nanti kita bahas terkaryawan. Iya. Di luar itu masih ada lagi, Pak. Ada pertembangan. Oh, ada pertembangan. Tembangan apa, Pak? Ada pertembangan, ada 2 di sini pertembangan. Ada pertembangan batu bara, ada pertembangan emas. Wah, ini dasyat ini. Iya. Jadi, mungkin penonton, ini, masyarakat, atau penonton, masyarakat luas, ada investor, atau siapapun, ternyata di daerah tumbang sambal ini, ada 5 perusahaan besar sawit, di mana perusahaan sawit ini, ada pabriknya juga, di sini, di olahnya. Iya, di olah. Bukan di bawah keluar sawitnya, tapi langsung di olah. Iya, di olah, Pak. Nah, kemudian, ada tambang emas. Iya, ada. Ada juga tambang batu bara. Iya. Nah, ini kalau dari kami sebagai korwil perintis, Pak, ini potensi penumpang sebenarnya. Iya. Karena ada pergerakan orang dan jasa di situ. Siap. Nah, kan, lima perusahaan besar sawit, satu tambang emas, satu tambang batu bara tadi. Gak begitu, Pak Bandar, ya? Benar, Pak. Banyak karyawannya, Pak. Nah, ada gak upaya-upaya apa aja, Pak, yang dilakukan Pak Bandar, nih? Supaya karyawannya itu mengoptimakan penerbangan, nih, kalau mau kemana-mana. Kita sudah info, Pak, sebenarnya. Sudah komunikasi dengan pengusahaan-pengusahaan yang ada di sekitaran Katingan, Katingan Tengah. Terkhusus, bahwa ada penerbangan dari Bandar Banjarmasin, Tumbang Sambah, Tumbang Sambah Banjarmasin, setiap hari Senin. Ya. Sudah kita sampaikan. Ya. termasuk juga dukungan dari perusahaan. Ya, gitu. Mantap, Pak. Kan dukungan. Ada beberapa dukungan dari perusahaan yang telah kita lampirkan sewaktu usulan Ya, ya, ya. Angkutan udara perintis itu, Pak. Sudah, kita komunikasikan dan mohon dukungan terus dari mereka. Mungkin makanya kami sebenarnya optimis ini, Pak Korwil. Tahun-tahun ke depannya. Ya. Coba gini, Pak. Lakukan MOU. Sipal lebih sedikit, meningkat sedikit lagi itu. Kamu. Ya, terima kasih sarannya, Pak Korwil. Nah, ini sarannya yang baik. Mungkin ini akan kita coba kita lakukan. Ke depannya akan kita lakukan. Kita dorongan, Pak. Bapati. Ya, dukungan pemerintah daerah yang pasti dengan pengusahaan. Ya. Ya, segera mungkin kita lakukan, Pak. Itu MOU. Oke. Berarti ke depan ini penerbangan Banjarmasin itu masalahnya punya potensi. Potensi. Karena memang secara sumber daya alam potensinya ada jarak ke Banjarmasinnya lumayan jauh. Sekitar lebih kurang 9 jam 9 jam dengan masprosidara. Ya, Pak. Nah, oke. Kita ingin dapatkan informasi lagi, Pak. Masprosidara dari Tumbang Samba ke Banjarmasin ini ini reguler nggak? Ada kendaraan kayak bis khusus bis yang reguler atau bagaimana penggunaan kendaraan sewa aja, carteran masyarakatnya? Gimana? Belum ada, Pak. Jadi, yang ada itu sebenarnya karena transportasi belum ada bus reguler. Oh, ada bus reguler nggak ada? Belum. Yang ada itu adalah mobil pribadi dipakai untuk ngangkut orang kayak Banjarmasin. Oh, begitu. Jadi... Bayar nggak itu? Ya, pastilah, Pak. Oh, sewa-sewa. Sewa-sewa. Ya, pasti. Itu sudah pasti disewa-sewa untuk angkut penumpang ke Banjarmasin. Belum ada trayek yang yang pasti seperti itu. Jadi, moda terap sedara kesinambungan. Belum. Belum ada. Makanya, ini itu salah satu kriteria, Jok. Kami perintis ini. Perintis. Oke. Ada hal-hal lain lagi, Pak, yang Bapak mau sampaikan ini. Mumpung nih, ini video kita ini, airpodcast kita ini, bincang kita ini, kita akan masukkan di airpodcast Bandara Kolkoma. Di YouTube Bandara Kolkoma. Nanti tershare ditinggal oleh semua masyarakat, Pak. Nah, rute sitif harisiannya tadi, Pak. Nanti untuk penonton semua kami cantumkan nomor telepon. Ya. Kemana mau kalian ingin membeli tiket dari Banjarmasin ke Tumang Samba, Tumang Samba, nanti hubungi nomor telepon. Dan berapa nilai tiketnya pun nanti kita cantumkan di sini. Oke. Kemudian ini, Pak. Ada hal-hal yang mau disampaikan lagi, Pak? Baik, Pak. Mumpung ini. Ya. Untuk masyarakat luas, mari terbang dari Tumang Samba ke Banjarmasin. Jika berpergian. Efektif, efisien, aman, dan nyaman. Oke, mantap sekali. Oke, saja sebagai Koordinator Wilayah Penyelenggan Angkutan Perintis di wilayah Kuala Pembuan yang seputar Kalimantan Tengah. Saya juga ingin mengajak kepada masyarakat semua optimal kan penggunaan transportasi udara dalam bepergian ya. Terutama kalau bepergian melalui Tumang Samba Banjarmasin. Masyarakat sudah dengar semua tadi pernyataan Pak Kabandara Tumang Samba Bapak Untal Purba Beliau telah memastikan kalau bepergian lewat sini terjamin keamanan aman nyaman selamat selamat dan nyaman oke mantap sekali jangan lupa tidak perlu diragukan lagi ini terkait komitmen Pak Kabandara Tumang Samba dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada penggunaan jasa ya. Oke mungkin demikian air podcast podcast kita pada kali ini sungguh terhormat sekali kali ini kita bisa berbincang dengan Pak Untal Purba Pak Kabandara Tumang Samba waktu itu kami sampaikan terima kasih banyak Pak ya terima kasih Pak sukses terus jangan lupa Pak ditukung ini kami Youtube kami nanti bukan hanya tentang podcast ada namanya airpod info juga nanti kami akan memberikan informasi terkini tentang dunia penerbangan tentang bandar udara secara umum gitu oke demikian bincang santai kita bersama Pak Kabandara Tumang Samba Bapak Huntal Purba di airpodcast Bandara Kala Pembuang selesai airi kami mohon dukungan subscribe like komen and share video-video yang ada di Youtube Bandara Kala Pembuang oke sampai jumpa di lain kesempatan elpodcast Bandara Kuala Pembuang ready for take off terima kasih Terima kasih.